Oke, selanjutnya disini kita akan bahas soal nomor 5, di mana soalnya ialah akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat dikurang px tambah 4 sama dengan 0, dengan p lebih dari 0 adalah alpha kuadrat dan beta kuadrat. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alpha tambah beta dikuadratkan dan alpha kurang beta dikuadratkan adalah? Oke, seperti biasa, kita cari persamaan kuadrat baru. Oke, di mana akar-akarnya adalah alpha tambah beta dikuadratkan dan juga alpha kurang beta dikuadratkan. Oke, seperti biasa, disini kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Pastinya yang diketahui adalah persamaan kuadrat yang lama dan juga disini ada ketentuan p-nya lebih dari 0 dan juga akar-akarnya adalah alpha kuadrat dan juga beta kuadrat. Oke, kita tulis seperti ini. Lalu tadi yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya adalah alpha tambah beta dikuadratkan dan juga alpha dikurang beta dikuadratkan. Oke, seperti biasa, kita coba fokus dulu ke persamaan kuadrat yang lama di mana kita tulis kembali persamaan kuadratnya lalu kita cari jumlah akar dan juga kali akarnya. Nah, di mana kalau kita jumlah akarnya berarti jadinya alpha kuadrat tambah beta kuadrat. Nah, rumus jumlah akar itu kan adalah ba per a gitu ya. Nah, di mana a-nya dan juga b-nya dan juga c kita dapatkan dari pk yang ini. Oke, langsung aja. Oh, ya ini lupa ya sama dengan 0. Oke. Nah, di sini a-nya dari koefisien variable x kuadrat adalah 1 b-nya adalah dari koefisien variable x yaitu adalah min p dan c-nya itu adalah konstanta yaitu 4. Nah, berarti min b per a substitusikan b dan a-nya jadinya min kali min p per 1 sama dengan yang ini p per 1 adalah p. Lalu kali akarnya berarti kedua akar ini kita kalikan jadinya alpha kuadrat tambah beta eh, sorry alpha kuadrat kali beta kuadrat di mana rumusnya itu adalah cap per a kita substitusikan c dan a-nya jadinya 4 per 1 nah, di mana alpha kuadrat kali beta kuadrat itu kan sama aja dengan alpha kali beta dikuadratkan kan nah, ini eksponential gitu ya aku harap teman-teman udah paham nah, sehingga kita dapatkan alpha beta dikuadratkan sama dengan 4 per 1 sama dengan 4 lalu kita sekarang fokus ke persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya adalah yang ini kita tulis kembali lalu kita cari jumlah akar baru serta kali akar barunya nah, di mana jumlah akar baru adalah eh, kedua ini kita jumlahkan jadinya alpha tambah beta dikuadratkan tambah alpha kurang beta dikuadratkan nah, di mana ini itu kan kita dapatkan jadinya alpha kuadrat tambah beta kuadrat ditambah 2 alpha beta nah, terus yang ini berarti kan alpha kuadrat tambah beta kuadrat dikurang 2 alpha beta kan nah, ini rumus persamaan kuadrat aku yakin teman-teman udah paham ya gimana cara mengkuadratkan persamaan kuadrat oke selanjutnya dari sini 2 alpha beta dan juga min 2 alpha beta jadi 0 nah, lalu kita jumlahkan ini kan jadinya ini tambah ini 2 alpha kuadrat terus yang ini tambah yang ini jadinya 2 beta kuadrat lalu kita keluarkan angka 2 nya karena ada yang sama jadinya 2 kali alpha kuadrat tambah beta kuadrat nah nah, di mana di sini kalau kita perhatikan waduh oke di mana ini ini itu kan dari jumlah akar yang lama yaitu P berarti 2 kali P sama dengan 2P lalu kali akar barunya berarti kedua akar ini kita kalikan nah, jadinya alpha tambah beta dikuadratkan kali alpha kurang beta dikuadratkan ya, jadinya ini kita kuadratkan seperti biasa alpha kuadrat tambah beta kuadrat tambah 2 kali alpha kali beta terus yang ini kita kuadratkan lagi jadinya alpha kuadrat tambah beta kuadrat dikurang 2 alpha beta nah, lalu dari sini kita coba anggap ini jadi 1 variable gitu ya ini anggap 1 variable dan juga ini dianggap 1 variable juga jadi kayak ini kayak apa ya bentuknya kayak A tambah B kali A kurang B nah, waduh nah, dimana kan ini kan sama aja dengan A kuadrat kurang B kuadrat nah, jadi A nya itu adalah alpha kuadrat tambah beta kuadrat dan juga B nya itu adalah 2 alpha beta nah, jadinya saat kita ubah J seperti ini sama aja dengan alpha kuadrat tambah beta dikuadratkan kurang 2 kali alpha kali beta dikuadratkan nah jadinya dari sini kan kita bisa pecat tuh yang ini jadi 2 kuadrat kali alpha kali beta dikuadratkan nah, ini eksponensial juga gitu ya aku harap teman-teman terpaham oke sehingga kita substitusikan nih oh tapi ini masih bisa sih nah, disini 2 kuadrat itu kan 4 jadinya kita tulis lagi lalu kita ganti alpha kuadrat tambah beta kuadrat itu P dan juga alpha kali beta tadi adalah oh, alpha kali beta kuadrat itu 4 nah, jadinya P kuadrat dikurang 4 kali 4 dimana ini sama dengan min 16 jadinya P kuadrat dikurang 16 nah, sehingga kita dapatkan PK barunya adalah X kuadrat dikurang jumlah akar baru dikali X tambah kali akar baru sama dengan 0 nah, kita ganti nih jadinya X kuadrat dikurang jumlah akar barunya adalah 2P berarti dikurang 2PX tambah kali akar barunya adalah P kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 gitu jadi inilah PK barunya dan jawabannya opsi yang E oke berarti jawabannya opsi yang E gitu oke kita lanjut ke soal nomor 6